Kita beralih ke informasi lainnya setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan Bupati Badung Inyoman Giri Praste kali ini menyerahkan bantuan keuangan khusus BKK untuk pembangunan rumah sehat layakuni di Kabupaten Jembrana Sebanyak 300 unit bedah rumah layakuni senilai 15 miliar rupiah diserahkan secara simbolis kepada masyarakat penerima di Wantilan Pendopo Kesari Jembrana Bantuan bedah rumah tersebut menurut Bupati Giri Praste merupakan wujud dari komitmen Pemkap Badung yaitu Badung Angelus Buana Badung Berbagi dari Badung untuk Bali Giri Praste hadir di Bumi Mekapung dan Tanah Jegok Jembrana di Dampingi Sekedah Badung Iwayan Adi Arnawa Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Iketut Gede Suyasa Kepala Badan Ditbang Iwayan Suambara Kepala Dinas Perumah Rakyat dan Kawasan Pemekiman Anagungura Bayu Kumara Putra Kepala Bagian Hukum dan Hamset Dabadung Ikomang Budi Argawa dan Kabah Kumas Putungura Thomas Yuniarta Bupati Jembrana Iputu Arta dalam sebutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bupati Badung bersama jajaran karena telah memberikan bantuan bedah rumah dari BKK Kabupaten Badung bagi Kabupaten Jembrana Menurut Bupati Jembrana Putu Arta, Kabupaten Badung telah banyak memberi bantuan ke Kabupaten Jembrana yang dimulai tahun 2017 Bupati Putu Arta mewakili masyarakat Kabupaten Jembrana mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung bersama jajaran karena sudah banyak membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana Bupati Badung Nyoman Giri Prasa menjelaskan bantuan bedah rumah ini sebagai wujud dari komitmen penggab Badung yaitu Badung Anglos Buana Badung berbagi dari Badung untuk Bali Di Kabupaten Jembrana, Badung memberi bantuan 300 unit bedah rumah namun FIAKA tidak berhenti di sini saja bantuan terus berlanjut dan dituntaskan untuk Kabupaten Jembrana Untuk 6 kabupaten di Bali, Bupati Giri Prasa menegaskan FIAKA telah membantu sebanyak 2.000 unit bantuan bedah rumah dengan anggaran 100 miliar rupiah Kami melakukan program bedah rumah ini yang dimaksud dengan rumah sehat layak ini sehingga kita berikan bantuan tanpa potongan pajak itu 50 juta real cash itu akan diambil oleh penerima di BPD dan kami sudah komunikasi dengan BPD Bali bahwa untuk membuka rekening ini tidak ada bayaran 1.000 rupiah pun nah ini betul-betul murni kita lakukan untuk penting masyarakat yang ada membutuhkan di Jembrana Bupati Nyoman Giri Prasa menyatakan FIAKA telah mengikuti program Presiden Jokowi Dodo membangun Indonesia dari pinggiran dan Badung membangun Bali dari pinggiran seperti Buleleng dari SJTPPB atau Sidetapa, Cempaga, Tiguasa, Pedawa, dan Banyusri yang dilanjutkan ke Kabupaten Karangasem mulai dari Munti Gunung, Bangli, dari Songan, dan seterusnya diharapkan masyarakat yang mendapat bantuan harus benar-benar dipergunakan dengan baik bentuk bangunan rumah sehat dan layak uni diharapkan dilengkapi dengan 2 kamar tidur 1 ruang tamu 1 kamar bebas kamar mandi dan dapur diharapkan rumah ini dibangun dengan gotong royong dan bentuknya seragam karena kami dengan pemerintah Jemberana ini sudah sepakat untuk bagaimana melaksanakan KPNSB pola pembangunan nasional semesta berencana semesta itu meneluruh, berencana itu terpola maka kami berharap nanti program yang sudah ada di Jemberana kita dari Badung juga akan ikut dari provinsi ikut, dari pusat juga Pak Jokowi Dodo ikut sehingga yang diuntungkan adalah masyarakat Jemberana itu sendiri karena kami punya prinsip untuk membantu masyarakat menengah ke bawah ini semakin banyak yang kita ajak bekerja semakin ringan beban yang dipikul oleh masyarakat setelah program bedah rumah ini tuntas program selanjutnya adalah rehab berat dengan anggaran 30 juta rupiah dan rehab ringan dengan anggaran 15 juta rupiah dan program UEP untuk membuat usaha dengan bantuan 15 juta yang akan digerakkan di 6 kabupaten di Bali dari data verifikasi bedah rumah PHR Badung 2019 khusus di Jemberana ada 11 desa yang menerima bantuan diantaranya Berang Bang 75 KK Baler Bali Agung 20 KK Cupel 20 KK Banyu Biru 25 KK Pengambangan 25 KK Loloan Barat 10 KK Kali Aka 62 KK Baluk 14 KK Lateng 7 KK Tegal Badang Barat 25 KK dan Tegal Badang Timur 17 KK Sufiatna Bali TV Terima kasih telah menonton releases